subscribe dulu guys sebagai lambang pertemanan kita Halo selamat berbahagia pada kita semua kali ini saya akan sering dengan teman-teman cara mengatasi USB yang tidak terbaca di laptop atau yang tulisannya USB device not resignized nah mungkin teman-teman yang setelah mencolokkan USB nya dan tidak bisa dibuka atau seperti gambar ini USB device not resignized nah tidak terbaca di laptop teman-teman nah nanti tulisannya seperti gambar itu nah hal yang kita lakukan agar bisa terbaca lagi USB di laptop kita itu angkanya yaitu kita bisa cari di tipe heart user ini nah ketik saja power dan setting di tipe heart user itu nah ini power dan sleep setting dan ini diarahkan di pengaturan nah dan disini kita pilih additional power setting kita klik disitu nah nanti tempelannya seperti ini pilih yang change plan setting change plan setting nah setelah itu pilih change advanced power setting nah nanti tampilannya seperti ini dan ini ada USB setting nah USB setting kita klik kita scroll ke bawah dulu nah dan ini ada USB selective super setting dan saya pilih yang di plug it ini kan masih enable dan ini kita pilih disable setelah itu baru kita apply dan kita ok nah karena ini salah satu permasalahan yang tidak terbisa terbaca USB di laptop saya nah selangkah selanjutnya kita bisa update driver di laptop kita itu nah caranya sama seperti tadi kita pilih yang di tipe heart user itu ketik device manager nah ini ada kita open dan kita buka device manager nya terlebih dulu nah nah ini sudah muncul device manager nya dan bisa kita perbesar dan ini banyak sekali USB yang pernah terpasang di laptop saya itu nah dan ini ada dari AMD general USB dan lain-lain nah teman-teman bisa lihat di layar banyak sekali USB yang terpasang di laptop saya nah dan yang permasalahan sekarang ini ada yang USB ada peringatan warna kuning itu gambar peringatan itu urna USB device nah dan itu yang tidak terbaca di laptop saya saat ini USB itu nah untuk melakukannya bisa terbaca kita klik di bagian USB nya kita pilih update driver setelah itu pilih yang di browse my computer for driver kita pilih yang bawah ini let me pick from Alice for appable nah setelah itu baru kita pilih yang next nah ini kan masih gagal katanya kita pilih yang next nah ini update dia bisa kita close mungkin untuk kasus teman-teman coba teman-teman update semuanya yang di bagian USB itu update semuanya karena disini saya cuma satu yang tidak terbaca di laptop saya nah bagi teman-teman yang belum pernah untuk mengupdate nya bisa update semuanya yang sini contohnya seperti yang atas ini AMD ini nah kita pilih yang seperti tadi kita install lagi ya nah kita close kalau teman-teman beda kasus dengan saya bisa update semuanya itu nah begitulah caranya oh iya jangan lupa setelah kita update itu kita restart laptop kita itu ya sangat mudah dan gampang bukan semoga bermanfaat juga ya terima kasih telah menonton